Penyakit ini, yang sehat mampu menjaga dirinya supaya tetap sehat. Oleh karena itu, kita harus memaklumi dan meyakini bahwa penyebaran penyakit ini terjadi akibat adanya kontak dekat antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Oleh karena itu, menjaga jarak pada setiap kegiatan komunikasi sosial ini menjadi penting. Droplet atau percikan ludah, percikan lendir pada saat orang sakit ini sedang bersin, sedang batuk, itu bisa menyebar merata pada radio sampai dengan 1,5 meter. Oleh karena itu, jarak itulah yang harus kita jaga, lebih dari 1,5 meter atau lebih gampang lagi adalah kurang lebih 2 meter, ini yang harus kita pertahankan. Artinya siapapun mereka, kita juga harus meyakini, karena tidak seluruhnya orang yang membawa virus ini nampak sebagai orang yang sakit. Seringkali kita dapatkan orang tersebut tidak nampak sakit, ataupun hanya terlihat seperti sakit ringan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita patuhi ini. Apakah orang tersebut berasal dari daerah yang banyak ditemukan kasus, misalnya dari Jakarta atau daerah yang lain, bukan ini masalahnya. Artinya tidak ada satu garansi bahwa meskipun tidak berasal dari daerah yang banyak terjangkit COVID, tidak membawa virus ini. Oleh karena itu, ini menjadi dasar untuk kita jaga jarak. Di dalam konteks menjaga jarak inilah yang kemudian muncul berbagai macam kebijakan, diantaranya adalah bekerja dari rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, adalah upaya-upaya untuk menjaga jarak. Hindari kerumunan, kemudian tidak melakukan salaman tangan sementara, ini adalah upaya-upaya yang paling efektif. Dan saya yakini, semua masyarakat mampu untuk melakukan itu. Permasalahannya adalah, bagaimana kemudian kita bisa saling mengingatkan, saling mengingatkan siapapun yang ada di sekitar kita, dan kita pun juga mau diingatkan oleh siapapun yang ada di sekitar kita untuk mematuhi ini. Kalau tidak, maka upaya untuk melindungi orang lain yang tidak sakit agar tetap sehat, atau upaya untuk melindungi orang sakit agar tidak menularkan penyakitnya ke orang lain, tidak bisa berjalan dengan baik. Tahapan ini ditujukan untuk saling melindungi. Mari kita saling melindungi, saling melindungi siapapun yang ada di sekitar kita. Kita lindungi keluarga kita, kita lindungi orang yang lain dengan cara menjaga jarak ini. Kita pahami tidak semua orang memiliki daya tahan yang sama. Kita pahami tidak semua orang memiliki imunitas yang sama. Mungkin untuk sebagian dari saudara-saudara kita yang masih muda, yang daya tahan tubuhnya bagus, imunitasnya bagus, infeksi virus ini tidak terlalu bermakna memberikan keluhan. Bisa saja hanya muncul gejala ringan, bahkan banyak yang tanpa gejala. Namun sadari bahwa dia sangat memungkinkan untuk menularkan ke orang lain. Apabila yang tertular adalah orang tua kita, saudara-saudara kita yang memang sejak awal sudah memiliki banyak penyakit komorbid, penyakit-penyakit kronis yang mendahuluinya, maka dampaknya akan menjadi sangat berat dan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, mari kita jaga, kita saling melindungi. Saling melindungi siapapun yang ada di sekitar kita, utamanya adalah keluarga kita. Lindungi mereka yang sehat, jangan sampai menjadi sakit. Dan mari kita lindungi yang sakit untuk bisa berobat sampai sembuh dan yang lebih penting lagi agar tidak menularkan ke orang yang lain. Ini menjadi kunci kita. Oleh karena itu, siapapun yang berada di sekitar kita, dari manapun dia, tetap kita harus berpikir untuk menjaga jarak. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melakukan ini. Karena inilah kunci yang bisa kita gunakan untuk melakukan pencegahan. Oleh karena itu, dasar pencegahan adalah itu. Tidak ada cara yang lain. Kebiasaan untuk pola hidup bersih sehat menjadi penting. Kebiasaan untuk mencuci tangan dengan sabun menjadi sangat penting. Oleh karena itu, mari kita upayakan ini dengan cara bersatu, dengan cara berkotong royong, pasti kita bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, kita sudah mengupayakan pelaksanaan untuk deteksi dini. Kita sudah melakukan peupaya untuk melaksanakan pemeriksaan masal, screening namanya. Screening yang kita lakukan dengan menggunakan metode pemeriksaan cepat, ini ditujukan untuk segera menemukan dugaan kasus positif. Karena kepastian adanya kasus positif adalah melalui pemeriksaan virus secara langsung yang kita lakukan dengan menggunakan usap asupa'a swab pada dinding hidung ataupun pada dinding belakang dari tenggorokan kita. Swab ini pasti dilakukan dengan prosedur yang khusus, dengan pemeriksaan yang khusus yang kita sebut dengan pemeriksaan real-time PCR. Tetapi, pemeriksaan rapid test itu menjadi penting. Dengan pemeriksaan antibody, memang memiliki beberapa kekurangan. Tetapi inilah sebagai upaya kita untuk melakukan screening awal di dalam konteks untuk melakukan pengawasan terhadap dugaan kasus positif. sehingga rapid test yang kita laksanakan dengan menggunakan sampel darah itu ditujukan adalah untuk menindaklanjuti hasil penelusuran kontak. Harapan kita bahwa kontak dekat dari kasus positif yang sudah terkonfirmasi dan kita rawat di rumah sakit, bisa kita tindaklanjuti dengan penelusuran dan mencari kemungkinan adanya kasus positif yang lain di masyarakat. Hasil pemeriksaan rapid test negatif tidaklah dimaknai bahwa ada jaminan yang bersangkutan tidak sedang sakit. Beberapa waktu yang lalu sudah beberapa kali kami sampaikan bahwa screening awal dengan hasil negatif dimaknai kemungkinan memang belum muncul antibody dari tubuh seseorang yang sudah terinfeksi virus. Kita paham bahwa untuk membentuk antibody dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6-7 hari dan baru setelah itu bisa kita ukur untuk kemudian kita katakan bahwa ini adalah positif atau bukan. Ini yang sebabnya yang harus kita lakukan sehingga harapan saya ke depan adalah bahwa screening test semata-mata ditujukan untuk mencari kasus-kasus yang mungkin positif. Kepastian kasus positif ini akan kita dapatkan dari pemeriksaan PCR. Tentunya inilah yang menjadi guidance kita. Tetapi dari hasil pemeriksaan rapid test kita sudah bisa memberikan saran, bisa memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan pembatasan secara mandiri, melaksanakan isolasi diri secara mandiri agar kemudian ini tidak menjadi permasalahan dan menjadi sumber penularan di tengah masyarakat. Sudah saya sekalian beberapa hal ini yang penting untuk kita pahami bersama. Dan berikutnya, saya akan sampaikan tentang laporan perkembangan kasus konfirmasi positif yang kita dapatkan dari pencatatan sejak tanggal 25 Maret pukul 12.00 WIB sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 pukul 12.00. Kita lihat ada penambahan kasus konfirmasi positif kurang lebih sebanyak 103 orang, sehingga jumlah totalnya menjadi 893. Kalau kita lihat sebarannya memang masih akan didominasi dengan kasus yang kita temukan banyak di DKI. Sementara kita lihat bahwa di Sulawesi Selatan juga terjadi penambahan kasus yang cukup banyak, 14 orang. Ini hendaknya menjadi atensi kita sekalian di dalam konteks untuk mewaspadai ini. Kemudian secara akumulasi juga bahwa sampai dengan hari ini sudah ada 4 lagi penambahan kasus yang sembuh. Oleh karena itu, jumlah kasus sembuh ada 35 orang. Kemudian kasus kematian ada penambahan sebanyak 20 kasus, sehingga totalnya ada 78 orang. Saudara-saudara sekalian, ini yang perlu saya sampaikan di dalam kaitan dengan beberapa informasi. Sekali lagi, bahwa kita harus melakukan upaya keras untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan. Kita harus berupaya keras untuk menjaga yang sehat tetap sehat dan tidak menjadi sakit. Upaya ini hanya bisa dilakukan manakala kita bekerja sama dengan baik apabila kita mau untuk menjaga cara mencuci tangan dengan menggunakan sabun serta saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. ini menjadi kunci kita untuk keberhasilan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ini beberapa hal yang saya sampaikan untuk hari ini, dan berikutnya saya harapkan Pak Andri bisa memberikan informasi lebih lanjut. kami persilahkan Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman media, pada sore ini kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini sekali lagi memanggil, mengajak para relawan untuk menjadi bagian dari pejuang kemanusiaan. Pada hari ini kami sudah membuat microsite di website BNPB untuk bisa menerima pendaftaran para relawan sekalian. Alamatnya ada di http-relawan.pb.bnpb.go.id garis miring COVID-19. Saat ini Indonesia membutuhkan sekitar 1.500 dokter terutama dokter spesialis paru, dokter spesialis anestesi, dan juga dokter umum, pranata lab, sekitar 2.500 perawat, dan juga bagian administrasi rumah sakit, sampai ke supir ambulans. Ini semua kita terima dan kita panggil sebagai relawan untuk persiapan kita menghadapi pandemi ini. Gugus Tugas bekerjasama dengan banyak asosiasi, LSM, perguruan tinggi, bersama-sama mengajak semua elemen untuk bergabung menjadi relawan, di mana para dokter dan perawat serta administrasi rumah sakit, farmasi akan berada di gugus depan, menangani pasien, menangani rumah sakit, sedangkan teman-teman mahasiswa, mahasiswa tingkat akhir, akan menjadi lapis kedua sebagai bagian dari pencegahan. Teman-teman mahasiswa akan membantu konsultasi baik psikologis maupun medis yang akan dilakukan melalui platform online. Jadi dalam minggu ini semua akan diluncurkan, hari ini sudah diluncurkan, das relawan mungkin besok juga akan dilakukan secara masif. Pembukaan pendaftaran ini kita bekerjasama dengan banyak pihak yang juga sudah melakukan pengumpulan dan mengajak relawan-relawannya masing-masing. Mudah-mudahan bisa diintegrasikan dengan kita, sehingga kita mempunyai database yang komplit, yang real time untuk mengenai kebutuhan dari relawan yang ada sekarang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan gugus tugas percepatan penanganan COVID ini bisa mendapat support dari semua warga negara Indonesia menjadi pejuang kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.